Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berjumpa kembali di pertemuan berikutnya hari ini saya akan memberikan instruksi bagaimana melakukan konfigurasi jaringan dengan menggunakan router rib jadi routing versi otomatis yang kalian lakukan sama seperti sebelumnya kita bikin dulu topologinya 2911 2911 kita butuh 2 router kemudian kita pakai 2 komputer juga berbeda dengan sebelumnya yang versi manual disini kita akan gunakan versi otomatisnya dan biasanya untuk routingnya ini jadi ini digunakan untuk LAN antar LAN LAN 1 dan LAN 2 routing itu oke ini pakai cross kemudian kita pakai straight yang kanan juga straight masih seperti sebelumnya kita kasih judul dulu notice ya read routing disini jaringannya adalah 192 168 T0 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 ya slash 24 192 168 T0 oh 1 T0 slash 24 ya disini juga tengahnya antarnya 10 T10 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 T0 slash 30 ya bukan 32 32 udah mentok 30 kalau kalian bingung notasi slash 30 slash 24 kalian bisa google kalian bisa tahu nilainya berapa ya oke kita kembali konfigurasikan routingnya IP nya dulu ya kita mau dari router 0 karena saya sudah ajarkan cara manual kita pakai cara otomatis saja ya 10 10 10 1 255 255 255 T252 ya karena kita ingin batasin di jaringan peer-to-peer ini ya antar 2 router ini hanya boleh 2 IP saja yang bisa dipakai makanya kita pakai 252 atau slash 30 kita konfigurasikan ini jangan lupa dinyalakan udah nyala 0 1 juga dinyalakan 192 168 T0 T1 slash 255 255 255 ya kita konfigurasikan juga visinya sekalian ya hampir mirip dengan yang sebelumnya jangan sampai salah ya kemudian kita konfigurasikan yang di kiri ya jadi agak semi review dengan pertemuan sebelumnya ya jadi jangan sampai salah ya makanya sudah pernah diwajari gak masak lupa ya 255 255 255 252 on sudah nyala ya sama-sama icu kemudian di 01 nyalakan 192 168 168 168 1t 1t oke sudah kita nyalakan ip-nya lagi yang di komputer 192 168 t1 t2 ya saya menurut masnya sudah betul 192 168 t1 1 kita coba ya antar ini dengan ini sukses ini dengan ini sukses ujung dengan ujung ujung ke ujung valid lagi oke karena sudah valid kita langsung ke routingnya ya kita pakai yang versi otomatis jadi tidak perlu bingung kalau gulanda gulanda kita masuk ke router kosong ke cli kita semuanya cli kalau routingnya ya jangan otomatis ya masuk ke mode config ya config masuk ke router rip versi 2 atau versi 2 sama aja itu boleh versi versi kemudian kita kenalkan dulu network kita ya yang kita punya yang router kosong ini router kosong ini kan punya jaringan ini ya kita masukkan 192 168 t kosong t kosong udah tidak usah pakai sapet kemudian kita kenalkan juga ini ya network 10 t 10 t 10 t 0 oke sudah cukup itu saja tambahkan no auto sum mary sudah oke sebelah kiri sebelah kanan sama cuma bedanya kalau yang kiri router kosong pakai yang ini router 1 itu pakainya yang sebelah kanan bedanya di situ aja oke masuk mode config nya router rip versi 2 network net 192 168 t1 t0 net 10 10 10 0 0 oke no auto sub nah kalau yang sudah pinter packet tracer itu bisa menyingkatingkan nah pertanyaannya sudah masuk belum settingannya kita exit exit lagi show ip road ini dia r ya r itu rip ya r secara otomatis kita gak perlu pusing lagi yang kiri juga sama exit exit enter show ip road disini sudah ada r juga sama berarti sudah betul oke pertanyaannya sudah bisa nge-pink belum klik sini ke sini sudah sukses ya simple sekali untuk router rip bahkan lebih simple dari static tapi perlu diperhatikan bahwa untuk static routing ini biasanya digunakan agar kita bisa nge-limit jaringan ya kita bisa arahkan sendiri nge-limit satu itu kedua untuk rip biasanya hanya boleh digunakan untuk lokal kalau pengen yang skala lebih besar kita sudah ada algoritma lainnya ya nanti untuk pertemuan berikutnya oke itu aja untuk pertemuan hari ini saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya